Bali masih menjadi target tempat untuk berlibur setiap akhir tahun. Terlebih, perhelatan G20 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu di Bali telah berjalan dengan kondusif. Hal tersebut diungkapkan Ketua PHRI Badung, Rai Suryawijaya, Kamis pagi. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023 ini, tingkat hunian hotel utamanya di Kabupaten Badung meningkat hingga 90%. Hal tersebut terlihat data dari pintu kedatangan internasional yang mencapai 12.300 wisatawan yang datang langsung ke Bali dari berbagai negara setiap harinya. Nah ini terkait dengan tingkat hunian sudah mulai membaik dan saya cek setiap harinya data international tourist arrival itu sudah mencapai 12.300 per hari. Ini sangat luar biasa. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali khususnya di daerah Kuta juga sudah dirasakan sejak akhir November hingga Desember. Tidak hanya wisatawan lokal, wisatawan mancanegara dari Australia, Korea, Jepang, Amerika dan Uni Eropa telah memesan kamar hotelnya. Marissa Tania, marketing manager salah satu hotel di kawasan Pantai Kuta untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini mengatakan pihaknya akan menyiapkan berbagai event yang diselenggarakan di dalam hotel. Okupansi hotelnya secara drastis meningkat ya kalau misalnya untuk memasuki festive season ini sebenarnya sudah dimulai dari akhir November tapi signifikan meningkat di Desember dan okupansi kita untuk akhir tahun sudah hampir mencapai 90 persen. Meski kedatangan jumlah wisatawan 12.300 per harinya, Ketua PHRI Badung menyatakan pariwisata Bali belum pulih normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana data kedatangan wisatawan sebelum pandemi mencapai 17.000 untuk mancanegara dan 20.000 untuk domestik per harinya. Meski diketahui akan ada resesi global di tahun depan, namun Raih Suryawijaya tetap optimis pariwisata Bali akan bangkit dan pulih kembali seperti normal di tahun 2023 nanti. Terima kasih telah menonton!